untuk perakitannya yaitu kita pakai dulu bakal ini masih bebek ini yang cepet ya ini mounting adaptornya nanti dipasang disini double tipnya ya kayak gini teman-teman untuk membuka cara membuka kaki bebeknya ini tinggal di tekan disini dua nih ini tekan ya barengan tunjuk sama jempol saya barengan sambil dirong ke belakang harus berhati-hati karena ini bisa patah kalau dipaksa oke nah ini langsung aja ini udah terpasang ya jadi ini bisa saya pasang ini dan ini sudah bertahun-tahun menempel seperti ini yang bisa terlihat di helm saya nih selanjutnya apa aja yang kita dapatkan di paketannya apa aja yang kita dapatkan di paketannya yaitu kaki bebek mounting serta double tipnya ini sudah terpasang ya kaki bebek mounting dan double tipnya sudah terpasang disini oke nanti untuk tutorial pemasangannya ya jadi karena ini sudah terpasang ini kaki bebek mounting dan ini kita kesampingan dulu selanjutnya adalah kita mendapatkan tiga buah pivot pendek dan tiga buah pivot panjang jadi setotal semuanya ada enam satu dua tiga empat lima enam yang pendek satu dua tiga yang panjang satu dua tiga lalu mendapatkan baut-bautnya disini juga mendapatkan enam buah baut kebeng dan satu dua baut putar tangan lalu disini juga ada mounting adapter dan alert HPnya penyepit HPnya penyepit HPnya ini muat sampai tujuga pin disini juga ada karet untuk pelindung supaya tidak jatuh okey selanjutnya ini yang terpenting ya teman-teman disini untuk merangkainya ini disini saya bikinkan cara mudah ya jadi disini kan ada 6 ada 6 pivot arm 3 pendek dan 3 panjang nah yang pendek itu di depan 2 di atas 1 di bawah 2 di atas 1 dan yang panjang-panjang ini 3 jadi seperti itu dan untuk posisinya sendiri jadi seperti ini ya teman-teman jadi seperti ini pendek pendek seperti ini lalu panjang seperti ini lalu panjang lagi panjang lagi dan yang pendek seperti ini oke jelas ya saya ulang saya lihat kesilet ya sebelum merakit dengan baut-baut ini jadi dari sini nanti tinggal disambung-sambungkan seperti ini disambung-sambungkan dulu ya satu per satu tadi posisinya masih-masih jangan berubah oke lalu langkah selanjutnya ini sudah terpasang ya tapi ini belum dibaut oke ini jangan berubah dulu juga posisinya lanjutnya kita pasangkan baut-baut yang 6 tadi baut-baut ini dengan menggunakan obeng kembang ya ukuran obeng kembang yang besar ya oke ini kita pakai 5 dulu ya teman-teman ini kita masukkan ini kita masukkan kita masukkan kembang 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 selamat menikmati 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 oke atau kita ganti posisi foldernya seperti ini iniMa jadi teman-teman ini saya pakai Sofes doang karena handphonenya dipakai buat merekam oke next nah, ya posisi begini posisi di bawah ya di lubang kedua bawah tadi kan dari lubang yang punggung sekarang lubang yang bawah ini sih sebenarnya intinya sama aja teman-teman ya baru-baru ininya lagi ya Nah ini selalu di posisi punggung dia selalu mau di posisi punggung ya jadi seperti ini ini pun kalau kamera yang dipakai kan juga bisa masih bisa terlihat kalaupun memang tidak bisa susah terlihat ini mengalangin ini bisa disini ya beginikan atau yang kameranya di tengah ini sudah ada lubang memang ya lubang di tengah disini oke nah ini bisa posisinya bisa begini ini sebenarnya kurang agak ke tengah terlalu samping nah ini karena helm saya saya disini apa saya menempelkan disini bisa disini jadi agak dia agak di tengah ya tergantung ambil titiknya gimana thank you hai 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 Terima kasih telah menonton